Halo kawan-kawanku, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan berburu malam, namun dengan spot atau tempat yang berbeda dari sebelumnya. Nama tempat ini adalah Jurug Orok, di mana tempat ini dibilang cukup angker bagi masyarakat setempat. Orok dalam bahasa Indonesia memiliki arti baik, singkat cerita kenapa dinamai Jurug Orok, yaitu dengan adanya kejadian, orang yang tidak bertanggung jawab membuang bayinya di Jurug ini, hingga bayi itu mengapung dan berakhir meninggal. Karena kejadian itu seiringnya waktu masyarakat setempat seringkali mendengar suara atau tangisan di sekitaran Jurug ini. dan tak jarang masyarakat sekitar mengalami hal-hal yang tidak masuk akal ketika berada di tempat ini, yaitu Jurug Orok. tapi disini kita memberanikan diri, kita berpikir positif agar bisa menghiraukan ketika adanya hal-hal yang tidak masuk akal. Waduh, udah kayak konten horror aja ya jadinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya spot kali ini. Sekarang waktunya eksekusi tempatnya. Berangkat! Alhamdulillah sekali tanpa lama-lama disini kita mendapatkan satu ekor udang air tawar teman-teman. Jadi memang perairan disini itu langsung mengalir dari Jurug Orok. Perairan yang masih kurang terjamah oleh manusia kemungkinan besar itu masih banyak kehidupan di dalam airnya. Nah disini juga kita mendapatkan satu ekor udang air tawar lagi. Jadi bentukan udang air tawar itu capitannya memanjang teman-teman. Wow, ternyata disini banyak ikannya juga. Langsung saja kita tangkap. Tanpa lama-lama ya, langsung lah. Nah akhirnya kita mendapatkan satu ekor ikan tawes ya kayaknya ini. Ikan tawes teman-teman kalau di daerah saya. Mungkin karena abis terbawa arus ya. Jadi dia badannya agak babak belur teman-teman. Nah disini kita menemukan satu ekor ikan lagi. Tapi bisa dilihat tuh, badannya tuh pada babak belur ya. Mungkin karena terbawa arus, langsung kena bebatuan mungkin. Jadi badannya agak hancur. Nah ini kayaknya yang sehat nih. Tapi lincah banget teman-teman. Tuh kan dia bisa lolos dengan semudah itu. Kalau yang sehat. Oke langsung saja kita terus menyusuri lorong ini ya. Siapa tahu kita menemukan ikan yang lainnya disini. Dan alhamdulillah tim saya disini menemukan satu ekor ikan gabus. Aduh, pincah banget ikan gabusnya teman-teman. Tapi ini pasti kena nih sama kita. Tenang aja ya, santai. Dia berusaha untuk kabur teman-teman. Tapi tidak semudah itu. Akhirnya kita mendapatkan satu ekor ikan gabus teman-temanku. Saya mencoba untuk menangkapnya oleh tangan kosong ya. Memang lincah banget ikan disini tuh. Dapat juga guys. Wah bener-bener nih. Memang tempat ini banyak sekali ikannya teman-teman. Tuh mantapan. Aduh. Nah biasanya kalau spot perairan yang banyak bebatuan. Seringkali ikan atau udang-udangan bersembunyi di balik batu teman-teman. Wow. Serem sekali ya udangnya teman-temanku. Sama seperti tempatnya. Disini juga banyak banget udang ternyata ya. Wah mantep nih digoreng enak nih. Manus. Disini kita menemukan kepiting yang sedang beranak ya. Tuh lihat banyak banget anaknya. Sebenernya banyak banget suara-suara di tempat ini. Tapi kita hiraukan aja ya. Oke disini saya menemukan udang air tawar lagi teman-teman. Dia lagi bertelur. Ududuh. Kita amankan dulu saja. Guys. Ketika kita sedang mencari ikan. Kita gak sengaja menemukan penghuni aslinya. Yaitu ular kobra teman-teman. Mungkin ini pertanda memang harusnya berakhir berburu malam ini. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke kawan-kawanku tercinta. Jadi inilah hasil berburu malam kita. Wow banyak sekali ya. Lumayan nih. Banyak banget udang air tawarnya. Wah ini gokil sih digoreng. Enak banget ini mah. Nah ini ikan gabus teman-teman. Masih ukuran kecil sih tapi gak apa-apalah. Ikan yang tadi babak belur kita rilis aja ya. Kasian soalnya. Ayo ayo. Nice. Oke sehat-sehat ya. Nah jadi udang air tawar itu capitannya pada panjang-panjang ya. Gokil, gokil. Lumayan panen sih ini. Oke teman-teman mungkin kita bakalan akhiri dulu berburu malam hari ini. Dikarenakan ada beberapa hal yang membuat kita canggung untuk melanjutkan berburu malam. Oke teman-temanku jadi mungkin cukup berburu malam hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye. Oh 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 Terima kasih telah menonton!